Ketua Umum Partai Golkar versi Munas Bali, Abu Rizal Bakri masih berpegang pada keputusan Mahkamah Agung terkait Islah Golkar 2 Kubu. Sementara generasi muda Partai Golkar Kubu Agung Laksono mendesak untuk segera digelar Munas bersama. Ketua Mahkamah Partai Golkar muladi mengusulkan agar kepengurusan Partai Golkar kembali pada kepengurusan Munas Riau tahun 2009. Ketua Umum saat itu dipegang oleh Abu Rizal Bakri dan Wakil Ketua Umum dipegang oleh Abu Rizal Baksono. Menanggapi usulan ini, Abu Rizal Bakri mengatakan muladi boleh saja mengusulkan, namun masih ada keputusan Mahkamah Agung yang menjadi landasan hukum pengesahan kepengurusan Kubu dirinya. Setelah adanya keputusan hukum, Kubu Abu Rizal Bakri akan tetap berrekonsiliasi dengan Kubu Agung Laksono. Ya kita lihat, pokoknya kita berdasarkan hukum dan rekonsiliasi. Setelah hukum memutuskan, kita tetap berrekonsiliasi.